hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan berbagi resep masakan yang sangat simpel dan tentunya sederhana untuk anak-anak ya pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu ini ada sayur wortel sebanyak tiga buah yang udah saya cuci bersih dan udah saya sayar seperti ini ya teman-teman supaya wortelnya ini berbentuk bunga ya untuk bentuknya dan ukurannya bebas ya sesuai selera teman-teman mau dipotong seperti apa wortelnya ya Nah ini udah selesai sekarang kita masukkan ke wadanya selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ini bumbunya simpel aja terdiri dari satu batang daun bawang satu tangkai daun seledri dua siung bawang putih tiga siung bawang merah ya dan sebagai pelengkapnya saya pakai juga ada sosis sebanyak empat buah saya pakai sosis sapi ya teman-teman untuk sosisnya bebas ya kalau teman-teman mau pakai sosis ayam juga silakan sesuai selera nah ini ada bihun jagung satu keping kita seduh terlebih dahulu sama air panas kalau udah mengembang nanti airnya jangan lupa dibuang ya selanjutnya teman-teman ini saya udah siapkan sedikit minyak kita akan tumis bumbu ini sampai harum dan layu kalau udah kecoklatan seperti ini sekarang kita masukkan air sebanyak 600 mili atau disesuaikan aja sama selera kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur 3.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk 1.4 sendok teh gula pasir ya sekarang kita masukkan sosisnya ini kita tunggu sampai mendidih kalau udah mendidih sekarang kita masukkan sayur wortelnya ya untuk sayurnya ini bebas ya teman-teman kalau mau dikasih sayur lain juga silakan sesuai selera Nah kalau udah mendidih lagi-lagi seperti ini dan wortelnya juga udah empuk sekarang kita matikan kompornya selanjutnya masukkan irisan daun seledri sama daun bawang ini kita aduk-aduk sebentar kemudian ini kita masukkan bihun yang udah diseduh tadi ya teman-teman untuk bihunnya ini kalau mau di masuk langsung seperti ini ini juga silakan ataupun mau dipisahkan juga silakan ya ini mau langsung dimakan jadi bihunnya ini saya langsung masukkan ya Nah sekarang udah siap kita sajikan ya Nah ini dia teman-teman sup wortel sosisnya udah jadi jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak dan segar ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye